Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Omas Yastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera bagi kita semua Halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza Saya adalah siswi dari Madrasah Alia Negeri 1 Semudang Plus Keterampilan Saya siap menjadi inisiator dan motivator generasi muda Borderasi Belar Gama Modernasi beragama sangatlah penting untuk dipelajari di kalangan pelajar Khususnya para pelajar merasak alia Karena sebagian dari mereka belum mengetahui makna dari modernasi beragama Modernasi beragama adalah proses mempelajari ajaran dalam agama Secara adil dan seimbang agar terhindar dari kira-kira yang menimpang Yang tidak ada di dalam ajaran agama Hal ini perlu kita perhatikan dengan cara sudut padang Dan sikap buderat dalam beragama Karena ini sepah penting dalam kehidupan sehari-hari Terkhususnya negara Indonesia memiliki keanekaragaman suku bangsa dan agama Mengapa moderasi beragama ini sepah penting? Karena kita mengetahui bahwasannya perbedaan adalah sunatullah Keanekaragaman adalah fitrah bangsa Pancasila merupakan cerminan nilai asli masyarakat Dan bangsa Indonesia adalah umat beragama Sebagaimana para pakar seringkali merujuk konsep moderasi beragama tersebut Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143 yang artinya Demikian itulah kami telah menjadikan kamu umatan wasaton Yaitu masyarakat yang hidup harmonis Atau masyarakat yang berkeseimbangan Agar kamu menjadi saksi-saksi atas perbuatan manusia Dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu Dan kami tidak menetapkan Qiblat yang dahulu kamu mengarah ke sana Baitul Al-Maqdis menjadi Qiblat kamu sekarang Ka'bah di Mekah Melainkan agar kami mengetahui dalam dunia nyata Siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelok Dan sungguh pemindahan Qiblat itu terasa amat berat Kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah SWT Dan Allah tidak akan menyediakan iman kamu Oleh karena itu disini saya bermaksud melakukan aksi kampanye Moderasi beragama melalui diskusi-diskusi sosialisasi ketiap madrasah Bekerjasama dan membentuk jejaring sosial media Guna mengembangkan moderasi beragama dan juga membuat komunitas beragama Duta Harmoni, Duta Hebat Sumpah Tabat, Anti Korupsi Sekian dari saya Wabilahi Topik Wahidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh